Polisi menangkap lima tersangka dugaan penyekapan satu keluarga dengan penganiayaan dan kekerasan seksual di Yogyakarta. Selain menyekap satu keluarga, para tersangka juga melakukan perampasan penganiayaan hingga kekerasan seksual. Polisi menyebut motif para tersangka menyekap korban karena adanya persoalan bisnis, di mana korban tidak bisa mengembalikan uang pinjaman usaha senilai 1,2 miliar rupiah. Selama disekap, para tersangka juga memukuli korban dan memaksa korban melakukan hubungan tak wajar dengan istrinya sendiri. Sejak bulan Agustus, tahun 2003, ini korban sudah tidak memberikan keuntungan kepada pelaku. Ini atas perintah pelaku MSR mendatangi rumah korban untuk kemudian diajak oleh para pelaku. Serta istrinya korban juga diajak untuk dibawa ke kantor paragon. Sesampainya di paragon, korban dan istri disekap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.